Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Nedia Sri Oriana TNT, nomor 173.19060 dari regulasi peningkatan fisika 2019 nah untuk uji kali ini kita akan melakukan uji correlasi parametrik terhadap minat belajar dan hasil belajar kelas IPA 2 nah disini sudah terlihat data minat belajar yang saya misalkan dengan X dan hasil belajar yang saya misalkan dengan Y untuk melakukan uji korelasi parametrik ini, terlebih dahulu kita copy data minat belajarnya lalu kita paste ke dalam SPSS kita buka lagi bagian Excel-nya lalu kita copy bagian hasil belajar kita klik copy lalu kita masukkan ke SPSS nah selanjutnya kita buka ke variable view terus ini kita ubah jadi X nah variable disini kita ubah jadi ini belajar ini bagian Y kita ubah jadi hasil belajar oke lalu kita kembali lagi ke data view lalu kita buka analyze untuk melakukan uji-cobanya uji korelasi parametrik kita buka analyze lalu kita buka bagian correlate buka give variate lalu kita pindahkan semuanya ke variable lalu click person to pilot oke nah disini sudah terdapat hasil dari correlation-nya nah disini mengenai penjelasannya adalah pada output ini kita terlihat bahwa korelasi antara hasil belajar dengan minat belajar seksual menghasilkan angka sebesar pada bagian minat belajar menghasilkan angka 1 nah angka 1 ini menunjukkan bahwa kuatnya korelasi antara hasil belajar dengan minat belajar karena nilainya di atas 1 nilai R-nya di atas 1 di atas 0,56 nah sedangkan untuk korelasi antara hasil belajar dengan minat belajar itu menghasilkan nilai min 0,69 min 0,69 nah artinya adalah untuk korelasi antara hasil belajar dan minat belajar itu mengalami variable yang punya korelasi yang sangat lemah karena berada di bawah 0,5 karena hasilnya disini 0 min 0,69 nah tanda negatif ini menunjukkan hubungan yang perlawanan jika motivasinya atau minat belajarnya tinggi maka hasil belajarnya pun tinggi eh maka hasil belajarnya pun rendah jika sebaiknya hasil belajarnya tinggi maka minat belajarnya akan rendah nah berdasarkan probabilitasnya adalah jika probabilitas itu lebih besar dari 0,05 seperti bagian ini 1 lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat korelasi dan sebaliknya jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka tidak berkorelasi bagian hasil belajar karena dia minus 0,069 karena lebih kecil dari 0,05 berarti tidak terdapat korelasi sekian video dari saya semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya saya tutup dengan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati